Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kita setting sebagai print server kita harus menginstall driver nya disini saya punya driver printer thermal nah untuk raspberry eh bukan untuk raspberry untuk ini untuk analogic s905 itu kalau gak salah driver nya belum ada tapi source nya sudah ada disini nih alamat ini ya kita ikuti langkah langkah disini untuk mengcompile nya nah ini ya oke kita ini dulu di git clone dulu kita git clone dulu source nya tadi ke ubuntu yang sudah terisal di STB ya oke oke kita install dulu git nya sudo apt install git git clone git clone git clone git clone oh yuk 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 ya aduh yuk lentakan kita bentuk-bentuk gitcon ini adalah ntar saya disini aja nih dia tinggal paste-paste gitcon gitcon ini alamat saya oke kita baru paste disini nah kita cloning ini repository ini 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 oke oke lalu kita ikuti yang mana tadi petunjuknya ini nah big install ininya eh kasih namanya tuh buat tool tuh pengembangnya buat tool kompilasinya ini ada ada bujir esensia c-mac clip c-up-s oke 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 yes oke yes oke oke setelah ini oke setelah ini nah ini nanti ini padnya yang mana padnya yang mana nih masukin ke padnya mkdbw cdbw ncmg pad to source yang tadi ini padnya kearahkan ke pad yang tadi ya oke 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 sabar ini ternyata lagi lambat oke ditunggu nah ini lama nih sampai 26 menit oke saya pause dulu aja nah masih lama saya bikin dua pad aja ya nah tipat selanjutnya saya bikin dua pad aja ya saya teruskan tadi yang ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh